Pemirsa, penyelidikan kasus pembunuhan tujuh bayi hasil hubungan inses ayah dan anaknya di Purwokerto, Jawa Tengah terus berkembang. Ya, polisi kini memburu guru spiritual pelaku yang diduga mempelajari aliran ilmu sesat. Rudy dan Endang, ayah dan anak yang juga pelaku pembunuhan ketujuh anaknya yang baru dilahirkan ini justru dianggap baik oleh para tetangganya. Bahkan tetangga tidak menduga jika Rudy mempunyai perilaku menyimpang terhadap Endang, anak gadisnya, hingga terjadi hubungan layaknya suami istri dan menghasilkan delapan anak. Sedangkan satu anaknya kini sudah bersekolah di bangku sekolah dasar dan diadopsi oleh warga dan dibawa ke Semarang. Rudy dianggap warga setempat sebagai sosok yang sering bergaul dengan tetangga. Sementara Endang, anaknya Rudy juga berperilaku wajar dan selalu hadir setiap acara dengan warga. Para tetangga tidak menyangka Rudy mempunyai hubungan menyimpang dengan putrinya mulai dari umur 12 tahun. Mas Rudy beserta keluarga itu ya di lingkungan, saya hanya bicara di masalah lingkungan itu ya baik-baik saja. Ada ronda juga aktif, ronda kerja prakti juga kerja prakti. Terus keluarga istri dan anak-anaknya juga ya dawisan, ya pekatan. Selalu giap lingkungan itu tidak ada masalah apapun. Cuma kita memang tinggalnya itu, mereka itu ya di gubuk yang sekarang menjadi titik lokasi pencarian bayi tersebut. Kasatera Skrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Tiawan mengemukakan jika semua anak-anak hasil hubungan ayah dan anak ini dipunuh sesaat setelah dilahirkan dengan cara dipegap mulutnya dengan kain. Sedangkan proses kelahiran anak-anak Rudy dan Endang ini justru dibantu oleh istri Rudy yang juga merupakan ibu dari Endang. Polisi juga mendalami kasus baru lagi, yaitu adanya guru spiritual yang diduga ikut berperan dalam kasus ini. Ada kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus yang terus berkempang ini. Hidup, baik dari tujuh itu, tujuh itu keterangan dari pelaku semua dalam posisi hidup. Setelah kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian bayi tersebut dipegap mulutnya, kemudian sampai dengan menil dunia. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut dan mencari tiga kuburan bayi lagi berdasarkan pengakuan pembunuh bayi-bayi ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, AYS melaporkan.